Terima kasih 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 Akal adalah sosok yang membuat manusia mengenal perbedaan antara baik dan buruk Itu akal Jadi kalau ingin membuat manusia selalu terima kasih Tidak terima kasih Terima kasih Terima kasih Jiwa Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Teman-teman, anak-anak sekalian Kita bisa lihat Untuk hal yang baik Allah SWT membagi-baginya Untuk tahu Mana baik dan buruk Ditugaskan kepada akal Untuk tertarik kepada yang Baik Diciptakanlah hati Untuk Menikmati kebaikan Ada sosok bernama jiwa Jiwa, hati, dan akal Itu sendiri-sendiri Tetapi Mari kita lihat, kalau nafsu Itu sudah tiga-tiganya Sudah tiga-tiganya Sudah tiga-tiganya Yang mengenal, yang tertarik Yang menikmati segala yang buruk Mungkin Mungkin enggak teman-teman sekalian Ada orang yang sudah bisa membedakan Mana baik, mana buruk Tapi tertariknya kepada yang buruk Mungkin Itu berarti tandanya Akal sama hatinya tidak Aku Iya, tidak aku Tetapi Orang kalau tidak tahu yang buruk Itu kecenderungan yang tertarik Atau tidak tertarik Biasanya Tandanya tertarik Karena terwakili hanya oleh satu Sosok Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah ilhamkan kepada setiap diri Fujur roha Fujurnya diri Watakwaha Dan takwanya diri Nah, fujurnya diri Itu ada pada Nafsu Takwanya diri Ada pada akal Hati Dan jiwa Ini maknanya apa Baik kita Maknanya Cukup satu kekuatan Fujur Untuk menghadapi Tiga kekuatan Takwanya Cukup satu kekuatan Fujur Yaitu Nafsu Untuk menghadapi Tiga kekuatan Takwa Takwa Menjadi Tiga kekuatannya Di satu sisi Ini menjadi kebaikan Bagi kita Karena akan sangat kuat Kan tiga Tiga jadi satu Kan jadinya kuat Tapi di sisi yang lain Bisa menjadi celah masalah Yang ini ketika Akal Hati Dan jiwa Tidak Bersatu Pernahkah kita Mengalami Kejadian begini Malam bangun Lihat jam Pukul tiga Ada suara Suaranya Saatnya Tahajul Ini saatnya Tahajul Tapi begitu Mau bangun Ada suara lain Apa bunyinya 15 menit lagi 15 menit lagi Masih terlalu malam Misalnya Nantuk nih Kalau bangun sekarang Udah 15 menit Lagi Iya Sudah ada suara Yang menegasikan Suara Sebelumnya Iya Kalau begini Iya Menjadi lemah Tiga orang Tiga orang Lawan satu orang Itu Kemungkinan Besarnya Yang kalah Siapa Logikanya Satu kan Satu ini Pasti kalah Satu lawan Tiga Gimana bisa Menang Dia Memang Kalau secara Logika Iya Yang menang Pasti tiga Tiga lawan Satu Nah Cuma ini dia Masalahnya Apa yang terjadi Ketika Tiga orang ini Berselisih Berselisih Jangan ini justru akan menjadi titik Lemah Tiga kekuatan Tadi Karena itulah Bapak ibu dan teman-teman sekalian Yang ingin rahmati Allah Titik lemah manusia Ada pada Tiga kekuatan yang dimilikinya Yaitu Akal Hati Dan Jiwa Nah Karena itulah Kita ingin mempertemukan Ketiganya Kita ingin mempertemukan Ketiganya Bagaimana caranya Mari kita kembali Lihat Akal Hati Jiwa Dan nafsu ini dari sisi yang lain Dan sisi lainnya apa Akal adalah sosok yang membuat manusia Ingin melakukan yang terbaik untuk dirinya Ini sisi lain dari akal, hati, jiwa, dan nafsu Itu akal Ingin melakukan yang terbaik bagi kepentingan dirinya Itu akal Bagaimana dengan hati Sosok yang membuat manusia ingin melakukan yang terbaik untuk orang lain Ya Karena itu Para istri Kalau pas suami baru pulang Terus melihat suami Pakai akal Maka yang muncul apa? Para istri Yang muncul apa? Pas benar ini Cucian masih banyak Jemuran juga belum Anak-anak belum mandi Nah itu berarti istri tadi yang kerja apanya? Akalnya Pas betul nih abie datang Nah itu berarti yang berarti yang berarti adalah akalnya Dia melihat suaminya pakai akal Maka yang muncul apa? Kepentingan pribadi Pas betul nih abie datang Tapi kalau sang istri melihat suaminya pakai hati Suami baru datang Maka yang muncul apa? Yang muncul pikiran apa? Siapin minum Kasihan suami baru datang Ini mesti capek Batin minum Ya Nanya udah makan atau belum Jadi pikirannya selalu pikiran kepentingan Orang lain Iya Itu karena manusia punya hati Karena itu orang Kalau gak punya hati Cumanya punya akal Yaudah yang dominan adalah Kepentingan pribadinya Ya Kepentingan pribadi Itu hati Hati di sisi yang lain Nah bagaimana dengan jiwa? Nah kalau jiwa Adalah sosok yang membuat manusia ingin melakukan yang terbaik untuk Allah Sehingga Kalau seorang istri melihat suaminya pakai jiwa Yang bergerak apa? Ingin melakukan yang terbaik Untuk Allah Allah nyuruh apa ya? Saya Kalau suami baru datang Oh buatin minuman Nah membuatin minuman ini tujuannya apa? Kalau pakai hati bisa jadi biar disayang oleh suami Tapi kalau pakai jiwa Biar saya disayang oleh Allah Biar saya disayang oleh Allah Lebih tinggi lagi Iya Sebenarnya sama Iya Melihat semua kejadian Iya Melihat semua kejadian Melihat apa? Tergantung mana yang dominan Melihatnya pakai akal Pakai hati atau pakai jiwa Iya Ada yang sudah menikah Ada yang belum menikah Iya Mana yang lebih bahagia? Mana yang lebih bahagia? Tergantung melihatnya pakai apa? Kalau pakai akal Yang muncul adalah kepentingan Kenapa Allah belum kasihkan saya? Kalau pakai hati Bisa lain Pakai jiwa bisa lain Kalau pakai jiwa bisa jadi Yang belum menikah Lebih bahagia Daripada yang sudah menikah Kenapa begitu? Karena kalau yang belum menikah Insya Allah Insya Allah akan dinikahkan Dilikahkan sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana? Di surga Sementara kalau yang sudah menikah Apalagi yang sudah tua Yang sudah tua Ini kok sudah tua semua nih Iya Bakal dinikahkan gak Yang sudah tua di surga? Dinikahkan gak? Enggak Enggak bakalan yang tua itu Dinikahkan di surga Enggak Terima kasih telah menonton!